Halo semuanya balik lagi bareng aku bergadi dalam video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang kamera yang baru aja aku beli yaitu Canon EOS M3 seperti yang yang dirilis pada tahun 2015 dan di tahun 2022 ini usianya udah 7 tahun tapi kenapa aku masih beli kamera 7 tahun lalu di tahun ini jadi nanti aku bakal sharing beberapa pertimbangan kenapa akhirnya aku membeli Canon EOS M3 di tahun 2022 oke singkat ceritanya jadi aku lagi cari kamera dengan beberapa persyaratan ya yang pertama pastinya yang berhubungan dengan budget aku pengen beli kamera mirrorless yang gak lebih dari 6 juta kemudian yang kedua nah karena kamera ini buat produktivity jadi harus memenuhi beberapa kriteria nah yang paling utama itu adalah mendukung jack 35mm kemudian mendukung flip screen sebelumnya aku ada beberapa pertimbangan sebelum akhirnya memilih Canon EOS M3 ini yang pertama yaitu Canon M100 itu dari segi videografinya lebih bagus dari Canon EOS M3 tetapi sayangnya cuma ada satu yaitu tidak mendukung external mic jadi ya ribet aja kalau buat konten buat produktivity kok gak ada gitu loh kemudian yang kedua ada pilihannya yaitu Fujifilm XT100 ataupun XA5 itu di kisaran 6 juta atau 6 jutaan ke bawah ketika aku cek reviewnya banyak banget yang komplain tentang autofocusnya bahwa autofocus Fuji khususnya untuk videonya itu bener-bener buruk selain itu juga aku mempertimbangkan untuk membeli Canon EOS M6 tapi second karena emang harga barunya masih mahal sekitar hampir 7 jutaan ya jadi aku mau pertimbangkan buat beli second aja tapi sekali lagi kita gak tau yang namanya second ya apalagi untuk barang seperti kamera itu yang rawan banget berjamur rawan banget rusak jadi setelah aku pikir-pikir ya ngapain aku beli second gitu loh kalau ada kamera yang baru dan mendukung produktivity aku walaupun ada beberapa kekurangan yang nanti bakal aku sebutin di video ini oke semuanya mari kita nge-charge baterai kameranya kita bakal bahas tentang pertimbangan aku kenapa akhirnya membeli Canon EOS M3 ini hal yang pertama yaitu tentang harganya kita tau bahwa kamera ini udah 7 tahun berlalu untuk di tahun 2022 ini harganya udah sangat terjangkau ini harga barunya dan garansi distributor ya bukan garansi resmi ini aku beli di harga 4,8 juta rupiah itu udah full set baru dan tersegel ada juga beberapa seller yang menjual barang baru tapi kebanyakan bekas display ya barang display itu harganya sekitar 4,4 sampai 4,5 juta rupiah jadi menurut aku pribadi daripada kalian membeli kamera terkini ya dengan kondisi second aku lebih milih kamera lama tapi belinya baru gitu loh lebih aman lebih safety kemudian dari segi fitur juga masih mendukung yang pasti sih udah cukup untuk mendukung produktivity kita kemudian pertimbangan yang kedua yaitu dari segi sensor kameranya jadi untuk sensor kamera Canon EOS M3 ini dia menggunakan CMOS sensor dari Canon 24MP dan sensor itu juga dipakai di kakaknya seperti Canon EOS M6 dan juga M50 kemudian pertimbangan yang ketiga yaitu dia memiliki jack audio nah ini penting banget khususnya untuk kalian yang suka bikin video dan sejenisnya ini sangat berguna nah ini juga salah satu pertimbangan sebelumnya aku mau beli Canon EOS M100 dari segi fitur itu jauh lebih unggul dari Canon EOS M3 ini tapi ya dia nggak punya audio jack jadi ya buat apa gitu loh karena audio jack khususnya untuk video itu sangat penting ada di dalam sebuah kamera kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu Canon EOS M3 ini dia sudah mendukung dengan adanya flip screen seperti ini nah ini juga salah satu fitur yang sangat berguna apalagi buat kalian yang biasa gunain kamera ini untuk ngevlog bikin video sendiri dengan adanya flip screen ini ini sangat membantu pekerjaan kita khususnya untuk kalian yang bekerja sendiri kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu Canon EOS M3 ini dia sudah mendukung dengan adanya touchscreen ini salah satu fitur yang sangat berguna khususnya untuk kalian yang biasa rekam video kemudian untuk foto juga enak ya karena nggak perlu kita pencet shutter ini bisa digunakan dengan adanya touchscreen tinggal klik aja layarnya yang kita mau fokuskan dan boom jadi jadi fitur ini benar-benar berguna ada di sebuah mirrorless nah selain itu selain dari fitur-fitur di atas Canon EOS M3 ini juga dari segi bentuk dan modelnya ini masih cakep di tahun 2022 ini selain itu dari segi desainnya atau dimensinya juga compact jadi ini enak banget kalau dibawa kemana-mana khususnya untuk kalian yang suka travel tinggal bawa tas kecil aja bawa kamera ini jadi nah satu fitur lagi yang aku suka juga walaupun kamera ini dirilis pada tahun 2015 dan merupakan kamera budget tapi dia sudah mendukung dengan adanya perekaman video full HD walaupun hanya dengan 30 fps ini juga salah satu yang bikin aku bimbang sebelumnya ya karena aku butuh kamera yang bisa full HD tapi 60 fps karena kalau pakai 60 fps itu dari segi videonya lebih smooth intinya lebih enak aja gitu guys tapi di sisi lain itu adanya M6 atau M100 M6 itu harganya masih lumayan mahal kemudian M100 itu enggak ada jack audionya jadi ya mau nggak mau aku harus beli Canon EOS M3 ini dan 30 fps juga enggak buruk masih sangat oke lah dipakai untuk para pemula kayak aku Oh ya satu lagi dari segi materialnya bun juga enggak plastik banget ya beda sama kayak Canon EOS M10 atau M100 itu dari segi materialnya kayak lebih murah gitu untuk M3 ini dia lebih solid dan ada ini ada grip kecil disini ya yang aku suka kalau M100 itu enggak ada jadi polosan aja walaupun kecil kayak gini ini berguna banget untuk fotografi kayak gini ya buat pegangan juga enak selanjutnya aku bakal bahas beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau membeli Canon EOS M3 ini hal yang pertama dia belum mendukung dengan adanya dual autofocus itu merupakan fitur yang bisa dikatakan masih baru dari Canon ya dari segi autofocusnya lebih baik lebih cepat itu adanya di Canon EOS M100 M200 M6 M50 dan kamera-kamera mirrorless diatasnya jadi aku bakal coba nyalain dan coba tes dari segi autofocusnya karena emang ini pertama kalinya aku cobain Canon EOS M3 ini Oh ya jadi sekarang aku lagi cobain fitur video dari kamera Canon EOS M3 ini aku mau coba gimana fitur autofocusnya apakah cepat atau apakah lama Hai untuk software sih masih oke ya guys jadi enggak terlalu lambat tapi emang beda lumayan jauh dengan Canon EOS M50 yang yang udah mendukung dengan adanya fitur dual autofocus jadi sayang banget ya kamera ini dari segi produktif itu udah mendukung semua cuma satu yaitu dual autofocusnya enggak ada atau enggak disempatin oleh nah dengan tidak adanya fitur dual autofocus Canon yang terbaru kamera Canon EOS M3 ini bisa dikatakan ya standar banget untuk autofocusnya ini kalau dipakai buat misalnya video-video cepat video sport dan lain sebagainya bakal kesusahan guys karena autofocusnya standar dan cenderung kelambat tapi emang kamera ini bukan dikhususkan untuk ya sport dan lain sebagainya enggak ini kamera pemula kamera beginner begitu pun kita bakal lanjut ke hal selanjutnya yang harus kalian pertimbangin EOS M3 ini menggunakan digit 6 digit ke-6 jadi dari segi continuous shootingnya kalau kalian misal foto cepat gitu ya dia hanya bisa 4 foto per detik jadi bisa dikatakan lambat kalau di compare dengan kamera-kamera terbaru saat ini seperti contohnya M100 atau M200 aja itu udah mendukung sampai 7 atau 8 second per shoot gitu ya jadi dari segi prosesornya ini prosesor lama kameranya juga lama untuk kalian yang berekspek kamera ini ngebut enggak guys kamera ini biasa aja dan emang dikhususkan untuk para beginner kemudian kekurangan selanjutnya yaitu belum adanya viewfinder viewfinder itu sangat berguna kalau kalian digunain untuk foto outdoor biasanya di siang hari ya kalau Canon EOS M3 ini dia tidak ada viewfindernya jadi mau enggak mau kita harus lihat dari layarnya ini but ini enggak terlalu bermasalah banget ya berhubung dengan adanya touchscreen juga sangat membantu jadi mungkin itu guys beberapa penjelasan dari kenapa aku akhirnya membeli Canon EOS M3 ini dan beberapa kekurangan dari Canon EOS M3 ini untuk dipakai di tahun 2022 ini untuk kalian yang mempunyai pertanyaan ataupun request dengan kamera ini atau video-video selanjutnya kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar terima kasih yang udah nonton kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya bye bye selamat menikmati